Kiah pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka kegiatan peningkatan kapasitas dan RAKERPROF 3 BPD-PA BPD-SI seprovinsi Jambi tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mendekankan pentingnya peradaan sinkronisasi BPD bersama Kepala Desa untuk kebajuan pasyarakat desa. RAKERPROF ketiga BADAM PERMUSYOWARATAN DESA BPD dan persatuan anggota BADAM PERMUSYOWARATAN DESA seluruh Indonesia PABPD-SI seprovinsi Jambi resmi dikelar dan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris berlangsung di sebuah hotel dalam kota Jambi, Kamis 5 September 2024. Kegiatan ini dikelar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas seluruh pegurus dan anggota BPD-PA BPD-SI Degang peserta supanyak 700 orang lebih, yang dihadiri langsung Ketua DPP-PA BPD-SI Ferry Radiansyah bersama Ketua PA BPD-SI Jambi Al-Husori. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa sebagian hari peran BPD sebagian dituntut oleh masyarakat. Selain itu, BPD harus punya peran ikut tidak hanya mengawal pembangunan desa, tetapi ikut merencanakan apa-apa yang menjadi kebutuhan desa bersama kepala desa. Oleh karena itu, kemajuan desa pasti tergantung juga dengan peran BPD di desa masing-masing, sehingga kemajuan desa akan dirahi bersama-sama. Di mana PAPSI ini, luar biasa, mereka punya keupakan luar biasa. Artinya, ketika mereka punya semangat luar biasa, saya mempersupport mereka juga luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang punya tugas mulia, ikut merencanakan, meresain desa, mengawal personal perintahan desa, juga mengawasi jalannya. Ini penting sekiranya, untuk kewujudnya desa yang mandiri, yang maju, ini perlu BPD, PAPSI yang aktif, yang membangun jaringan dengan semua pihak. Dan penghubungan yang masalah dengan buah desa. Artinya adalah, kekuatan desa ke depan tergantung dengan bagaimana paksa dengan buah desa, bahkan desanya bersatu. Dalam momen tersebut, Gubernur Jambil Haris menerima piagam penghargaan dari Ketua Umum PAB PDSI. Penghargaan juga diberikan kepada pengurus PAB PDSI Jambi.